Sebesar 2 bulan pasca operasi Tinombala, kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Santoso di Poso, Sulawesi Tengah terus tersudut. Ada indikasi kelompok yang bergerilai sejak tahun 2007 tersebut kekurangan logistik dan persenjataan. Komplotan Santoso kini bergeser dari basis pergerakannya di Pegunungan Biru, Kecamatan Poso, Pesisir Selatan, dan Pesisir Utara ke daerah Napu, Poso Selatan. Pihak kepolisian menjelaskan jika terduga teroris keluar dari basis pergerakannya, maka memberikan indikasi mereka terjepit. Sejauh ini jalur logistik sudah ditutup aparat, sementara persenjataan banyak disita setelah peristiwa baku tembak di desa Torire Lore Tengah. Hingga kini satuan tugas operasi Tinombala terus mendesak Santoso dan komplotannya ke dalam wilayah yang lebih kecil. Petugas gabungan Polri dan TNI pun berkonsentrasi di lokasi yang dideteksi menjadi tempat persembunyian Santoso.